Pemirsa menjelang pemilihan umum Kepala Daerah November mendatang, apel siaga Kamtipnas dilakukan pemerintah Kota Palembang yang diikuti oleh 112 Satlinmas Sekejamatan Ilir Barat 1. Jelang pemilihan umum Kepala Daerah November mendatang, persiapan demi persiapan terus dilakukan. Dihadiri 112 anggota Satlinmas Sekejamatan Ilir Barat 1 melakukan apel siaga Kamtipnas di kantor Kecamatan Ilir Barat 1. Pada apel tersebut, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa selaku pembina apel, menyampaikan beberapa pesan terkait kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024. Selain itu, menurut Ratu Dewa, Satlinmas diminta untuk serius berkoordinasi dan juga menciptakan program yang terintegrasi bersama dan ramil, Kapolsek, serta babin Kamtipnas. Sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, baik perah, pelaksanaan, maupun pasca, bisa terlaksana dengan baik. Satlinmas benar-benar berkoordinasi dan juga menciptakan program secara integrasi dengan Pak Dan Pamir, dengan Pak Kapolsek, Pak Binsa, Pak Bikap Timat. Sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, baik perah, pelaksanaan maupun pasca, bisa terlaksana dengan baik. Dan juga harapan saya memberikan edukasi ke masyarakat, biar tingkat partisipasi politiknya lebih tinggi dan juga seluruh tahapan penyelenggaraan. Satlinmas diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar partisipasi politiknya menjadi lebih tinggi, serta dapat menciptakan suasana kondusif untuk ke depannya. Diketahui jumlah anggota Satlinmas dari Kecamatan Ilir Barat 1 berjumlah 112 anggota dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Barat 1. Setiap kelurahan masing-masing terdiri atas 15 anggota Satlinmas.